Puncak Dias Natalis Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang ke-12 dilaksanakan di kampus setempat. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk memeriahkan pelaksanaan Dias Natalis kali ini, yang diikuti seluruh sivitas akademika. Berbagai kegiatan telah dilakukan serangkaian Dias Natalis Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar, diantaranya beda buku, seminar nasional dan internasional, festival yoga, berbagai kegiatan olahraga, serta donor darah, dan juga akan diadakan gebiar seni di Kabupaten Tabanan. Ajang ini sekaligus untuk mengenalkan bahwa di Bali ada perguruan tinggi yang kapasitasnya institut. Rektor IHDN Denpasar, Prof. Nengah Duwijo mengatakan, di usia yang ke-12 ini, IHDN Denpasar sedang berproses menuju ke universitas, dan diharapkan 2017 ini bisa selesai. Semua komponen masyarakat Hindu diharapkan bisa mendukung, sehingga bisa mempunyai Universitas Hindu Negeri di Indonesia. Dirinya juga mengatakan betapa pentingnya perguruan tinggi agama khususnya di Bali untuk mengintegrasikan lulusan sarjana dan mengkombinasikan antara sains dan agama supaya ke depan bisa membangun karakter bangsa yang lebih baik dan untuk kelanjutan sumber daya manusia yang akan datang, yang tidak hanya punya ilmu tentang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan yang memadai. Diharapkannya di usianya yang ke-12 ini, seluruh komponen lebih memantapkan solidaritas, berjuang bersama-sama, satukan langkah dan pikiran untuk menuju masa depan umat Hindu yang lebih baik. Di usia 12 ini, dengan rencana induk pengembangan, kita sedang proses ke Universitas, atas Tunggara mudah-mudahan tahun 2017 ini bisa selesai, sehingga kita punya satu universitas Hindu negeri di Indonesia. Dan ini sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sementara Dirjen Bimas Hindu, Iketut Widnya, menyatakan IHDN dan pasar harus introspek sendiri, baik itu manajemen, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, supaya sesuai dengan citra perguruan tinggi, serta ke depan bisa mewujudkan hasil lulusan yang berkualitas. Karena perguruan tinggi mempunyai tujuan yang besar dan tentunya sangat berat untuk membangun peradaban Hindu Indonesia. Sumbangan perguruan tinggi cukup besar melalui pengabdian masyarakat, melalui pengajaran dan penelitian, sehingga perguruan tinggi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Nusa dan bangsa. Perguruan tinggi itu punya tugas yang berat, tugas yang besar, tugas sejarah, bagaimana dia membangun peradaban Hindu Indonesia. Itu yang penting. Karena kalau Pak Menteri itu selalu bicara, perguruan tinggi itu harus dalam gerakan untuk membangun peradaban bangsa Indonesia. Dalam acara tersebut juga diisi orasi ilmiah oleh Fauzi Aseri dari Institut Agama Islam Negeri, Antasari Banjarmasin. Topik yang diangkat adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sekaligus juga dilakukan MOU kerjasama antara IHDN dan pasar dengan IAIN, Antasari Banjarmasin. Selain itu juga diisi dengan pemberian Widya Nugraha IHDN kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa di bidang pendidikan.